Pemirsa Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas membagikan 620 cangkul dan slondom kepada para penggali kubur di seluruh wilayah Banyumas. Selain itu, mereka juga melaksanakan kegiatan donor darah serta vaksinasi COVID-19 juga kepada 620 orang. Rangkaian peringatan Sumpah Pemuda Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas bagikan 620 cangkul dan slondom kepada para penggali kubur di seluruh wilayah Banyumas. Selain itu, mereka juga melaksanakan kegiatan donor darah serta vaksinasi COVID-19 juga kepada 620 orang. Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyumas Yudo F. Sudiro mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-62, sekaligus hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Untuk para penggali kubur se-Kabupaten Banyumas itu 620 cangkul dan slondom, kemudian donor darah berhadiah dengan target 620 kantong darah dan vaksin juga dengan target 620. Donor darah dilaksanakan di Penoposi Panji dan Balai Kelurahan Soekanegara sedangkan vaksinasi digelar di RS Elisabeth Purwakerto. Dalam kegiatan tersebut, semua peserta baik vaksin maupun donor darah mendapatkan hadiah gratis.